selamat menikmati Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama untuk explore fitur-fitur Google Meet yaitu aplikasi video conference atau meeting virtual yang dikembangkan oleh Google Kita tahu bahwa Google ini adalah perusahaan raksasa yang bergerak di bidang digital dan salah satunya adalah Google Meet untuk video conference Kita tahu bahwa Google Meet ini yang semula adalah fitur premium sekarang menjadi fitur gratis yang bisa diakses oleh semua orang yang punya akun Gmail biasa jadi tidak harus Gmail G Suite Oke bagaimana sekarang selanjutnya kita akan belajar bareng-bareng untuk explore fitur-fitur Google Meet Kita masuk ke akun Google Meet, akun Google ya Ini akun saya adalah semanduabayan.gmail.com Oke kita mulai dengan menuju ke address bar Ketik saja Meet Perhatikan Meet.google.com Kita enter Nah seperti ini Jadwal rapat video dari Google Calendar ini adalah fitur baru ya ketika pertama kali launching Dulu ini belum ada fitur jadwal rapat video dari Google Calendar Nah sekarang ada fitur ini jadi kita bisa membuat langsung mulai rapat Atau bisa menggunakan kode rapat Bila kita bergabung Mulai rapat ini bila kita sebagai host atau sebagai pemilik room Atau juga kita bisa membuat jadwal rapat Ini kita coba satu persatu Kita klik dulu bagaimana cara membuat jadwal rapat Nah masuk langsung ke Google Calendar Ini akunnya masih akun sahabat pembelajar Saya coba beralih dulu ya akun semanduabayan Oke sekarang ini jika saya beralih dulu ke akun semanduabayan Oke ini saya close dulu Nah pertama kita buat judul rapat dulu Ini kita klik mengerti saja Kita Klik judul rapat Disini Misalkan Rapat Koordinasi BPDB Ini contoh ya Kemudian pilih tanggalnya Disini tanggalnya adalah 28 Mei Jam 9.30 sampai 10.30 AM Ini bisa kita ubah sesuai jadwal yang kita inginkan Misalkan Ini kita jadwalkan pada tanggal 30 Mei Misalkan ya Kemudian disini ada Sepanjang hari atau tidak Disini ada jamnya 9.30 sampai 10.30 Berarti hanya Satu jam Nah kalau kita klik sepanjang hari Maka Tidak dipatasi Jamnya Klik saja Sepanjang Hari Nah otomatis disini Tidak ada jamnya Disini bisa berulang Bisa tidak Kalau harian berarti setiap hari rapat Kemudian Kalau mingguan berarti setiap minggu rapat Kalau ini hanya sekali Maka klik saja Tidak berulang Nah setelah itu Tinggal kita Klik bergabung dengan Google Meet Klik saja Kalau kita memang mau bergabung ya Tapi kalau tidak ya Nantikan tidak apa-apa Oke sekarang Dilihat disini ada Linknya disini ya Perhatikan saya besarkan Meet.google.com A-B-M Strip J-N-K-A Strip X-R-E Ini adalah Link dari Google Meet Yang akan kita bagi ke Peserta Nah kalau sudah Ini bisa kita salin Bisa kita salin ya Nanti ini kita Bagi Sekarang tinggal kita simpan Kalau sudah Nah Perhatikan disini Tanggal 30 Ada rapat Koordinasi PP DP Nah link yang sudah kita copy tadi Bisa kita sebar Ke beberapa grup Misal kita Sebar ke Grup Telegram Misalkan ya Kita sebar ke grup telegram Saya buka dulu telegram Oke sambil Loading kita Lihat dulu tadi ya Tadi kita sudah Membuat jadwal rapat Sudah kita membuat judul rapat Sudah copy link rapat Sudah kita simpan Nah Kode tadi Bisa kita masukkan disini Nah kode itu yang mana Kita lihat dulu ya Misalkan ini Saya share Ke seseorang Nah Yang disebut dengan kode rapat Itu yang ini Yang ABM Strip Gn Ka Strip X Re Nah ini kita Copy Nah ini namanya Kita copy dulu ya Nah kita copy Nah Kita ambil yang ini aja Nah ini namanya Code Bill Rapat Kita copy Nah Nah Kode yang tadi itu Bisa di klik oleh orang lain Yang mau bergabung Atau juga kita Kita pakai sendiri ya Bagaimana kalau kita gabung Dengan Dengan Klik sendiri Maka tinggal kita masukkan Ke Sini kodenya Nah ini boleh tanpa Spasi Ini ada keterangan Tips Anda tidak perlu Menyatakan tanda hubung Jadi Tanda hubung Boleh Tidak tanpa hubung Juga Boleh Oke Sekarang Klik Tabung Nah Ini sudah Gabung ya Nah sekarang bagaimana Untuk cara Mematikan video ya Disini ada gambar video Tinggal kita matikan Maka otomatis Kamera menjadi non Aktif Ini judul Rapat yaitu Rapat Koordinasi PP DB Nah Sekarang Kita tunggu Beberapa saat Seseorang yang mungkin Mau bergabung Oke Ternyata Ini saya Belum bergabung Karena tombol Gabung rapat Belum kita Kita klik ya Tapi Tidak usah Gabung dulu Karena walaupun Saya sendiri bergabung Orang lain Tidak akan bisa Bergabung Karena Rapat ini Kita jaduakan Pada tanggal 30 Ini kita Close saja Kita akan Membuat Rapat meeting Yang tanpa Terjadwal Oke Saya Buka lagi Meet Google.com Nah Jadi fiturnya Dalam membuat Jadwal rapat Sekarang kita coba Rapat Mulai Sekarang ya Klik saja Mulai Rapat Oke Bersiap Masih mencari Kamera Ya Kamera Dimulai Nah Ini sudah Kamera on Kalau Mematikan Tinggal klik Yang ini Maka Kamera akan Non aktif Ya Sekarang ini Kita Kita Copy Kita share Ke Group Atau Kita kirim Secara pribadi Misalkan kita kirim Di sini ya Nah Sekarang kita Tunggu Beberapa Saat Agar Orang bisa Bergabung Nah Sebelumnya Kita Gabung Terlebih Dahulu Klik Gabung Sekarang Ini Sudah kita Salin Tadi ya Kemudian kita Close Oke Sekarang kita Tunggu Beserta Rapat Untuk Bergabung Di meeting Kita Nah Nah ini Sudah ada Yang Bergabung Jadi Setiap Bergabung Selalu Minta Izin Memang Begini Aturannya Maka Tinggal kita Terima Atau kita Tolak Kalau Mengizinkan Seorang Masuk Ke Rapat Atau Vicon Oke Kita Terima Nah Ini Sudah Masuk ya Ini Kita Matikan Saja Oke Sekarang Ada Dua orang Yang masuk Saya sendiri Kita Klik saja Di sini Saya sendiri Saya pembelajar Dengan SMA Dua Bayan Ya Dua-duanya Akun saya punya Ini yang Sekadar Simulasi Nah Nah Sekarang Fitur-fitur Yang akan Kita Explore Ini Ini Adalah Ada Tiga Tombol Di sini Yang Ini Untuk Menghidupkan Dan Mematikan Video Yang Ini Untuk Menghidupkan Mematikan Mic Di sini Untuk Keluar Dari Rapat Di sini Fitur Untuk Chatting Yang Paling Kanan Ini Fitur Untuk Presentasi Ya Saya ulang Ini Untuk Hidupkan Dan Mematikan Video Ini Hidupkan Dan Mematikan Mic Atau Mikrofon Ini Untuk Keluar Dari Rapat Ini Untuk Chatting Ini Untuk Melihat Siapa Siapa Yang Bergabung Nah Oke Selanjutnya Bagaimana Agar Semua Peserta Tampil Ketengah Perhatikan Coba Contoh Seperti Ini Ini Ada Beberapa Hari 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 Yang Lalu Saya Merekam Meeting Atau Video Conferen Semua Peserta Berapa pun Banyaknya Akan Masuk Ke Tengah Tengah Maka Ini Bisa Kita Atur Tampilannya Dari Sini Klik 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 Tiga Tiga Titik Yang Berada Di Sebelah Kanan Ya Nah Disini Ada Ubah Tata Letak Oke Ubah Tata Letak Nah Pilih Yang Ini Oke Perhatikan Maka Akan Ketengah Cuma Karena Kita Video Kita Sendiri Itu Tidak Bisa Ketengah Ya Maksudnya Di Pojok Kanan Atas Tidak Bisa Ketengah Nah Agar Semua Bisa Masuk Ketengah Ini Pun Seandainya Nanti Pesertanya Banyak Misalkan Sampai Seratus Dua Ratus Yang Masuk Ketengah Ini Hanya 16 Orang Maksimal 16 Orang Tidak Seperti Ini Semua Orang Bisa Masuk Nah Bagaimana Semua Bisa Masuk Maka Kita Install Dulu Yang Namanya Grid View Kita Install Namanya Grid View Ini Namanya Grid View Oke Sekarang Bagaimana Agar Semua Orang Yang Tergabung Dengan Bapak Itu Akan Masuk Ke Daerah Tengah Semua Seperti Ini Maka Caranya Kita Install Dulu Add-on Atau Pengaya Atau Extensi Kita Klik Saja Di Sini HPL Kemudian Klik Toko Web Cari Namanya Google Meet Grid View Nah Perhatikan Google Meet Google Meet View Kemudian Kita Enter Nah Ini Google Meet Grid View Kemudian Tambahkan Ke Chrome Tambahkan Extensi Nah Kita Close Saja Maka Otomatis Icon Ini Muncul Di Sebelah Kanan Atas Kemudian Kita Lihat Ya Disini Belum Muncul Maka Perlu Kita Refresh Ya Perlu Kita Refresh Biar Muncul Kita Klik Gabung Sekarang Lagi Ya Nah Disini Ada Dua orang Ya Saya Sendiri Dan Seman Dua Bayan Kemudian Kita Klik Ini Ini Semula Ada Silang Sekarang Ini Kita Aktifkan Nah Otomatis Masuk Kedua-duanya Di Dalam Area Tengah Oke Saya Matikan Video Saya Nah Seperti Ini Ya Dua-duanya Masuk Ke Area Tengah Setelah Kita Install Yang Namanya Extensi Grid View Nah Nanti Kalau Seandainya Banyak Maka Tampilannya Akan Seperti Ini Semua Akan Masuk Di Area Tengah Disini Ada Fitur-fiturnya Kalau Misalkan Nanti Klik Utamakan Pembicara Maka Otomatis Yang Bicara Nanti Gambarnya Paling Besar Yang Lain Gambarnya Tetap Kecil-kecil Dan Sebagainya Oke Ini Adalah Fitur Yang Bisa Menampilkan Semua Peserta Ketengah Ini Mirip Dengan Fitur Yang Ada Di Zoom Sampai Disini Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai